Atau serba-serbi dulu. Sebelum kita masuk, nunggu temannya juga ya. Atau dari yang kita pelajari tadi, ada yang masih belum dimengerti atau belum jelas? Jelas, Bu. Jelas. 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 dibantu nurulnya apa siapa tadi iya, dari atau misalnya anak yang tidak pandai menyebut R ya seorang yang tidak pandai menyebut R berarti ciri khas fisik ya kalau psikis kemudian juga mental nah ini lagi ada akrab jadi ada ragam santai dan ada ragam akrab nah kalau yang akrab ini kalimatnya hanya pendek-pendek saja biasanya itu lisan ya contohnya itu bu ma'em ini biasanya pututurnya umur berapa ini kalau dia seperti ini anak-anak ya nah jadi kalau yang ragam bahasa akrab ragam akrab itu kalimatnya pendek cukup dengan misalnya subjek dan predikat saja kemudian dia juga memiliki diksi tertentu pilihan katanya tentu yang lebih akrab lagi kemudian dia didukung bahasa non-verbal untuk mendukung kebermaknaan jadi kalau bahasa non-verbal itu sama juga dengan gerak ya atau gerak tubuh atau isyarat misalnya kalau dia sudah dia berbicara tetap muka lisan tentu dia juga memakai misalnya seperti ini kalau dia dia pakai gerak-gerak tangan supaya lues bicaranya jadi kalau ragam akrab itu dia didukung dengan gerak isyarat seseorang itu berbicara kalau misalnya anak kalau dia minta makan sama atau misalnya dia juga mempraktekannya dengan tangan seperti menyuap berarti ada ragam beku ragam resmi ragam usaha santai dan akrab oke kita lanjut nah tadi dari segi pemakai pemakai dan sekarang dari segi situasi pemakaiannya jadi situasinya ya ada tiga ada formal semi formal dan non formal kalau formal tadi dia berbicara juga tentang resmi bahasa itu dituturkan nah ini ciri-cirinya jadi dia walaupun dia formal tapi dia dinamis dalam pemakaian kaidahnya sehingga tidak kaku kalau misalnya tadi bahasa yang beku tadi ragam beku itu kan dia memang tidak dapat diubah tapi kalau dalam formal dia masih bersifat dinamis supaya dia lebih lues dan masih bisa dimungkinkan adanya perubahan kosa kata sesuai dengan misalnya yang kemarin kita belajar ada dia memakai adopsi adaptasi misalnya pemakaian bahasanya kemudian penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit ya jadi jadi kalau fungsi-fungsi gramatikal ini dia kan ada leksikal dan gramatikal kalau leksikal tadi kan bahasanya itu leksikal itu adalah arti yang sebenarnya dari sebuah kata tanpa dipengeruhi dengan konteks tadi kalau dia gramatikal berarti katanya sudah mengalami imbuhan afiksasi tapi dia secara konsisten dan terus terang jadi dia tidak berbelit-belit jadi gramatikalnya apa saja bentuk-bentuk dari afiksasi itulah yang digunakan dalam situasi formal kemudian penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat nah ini biasanya di dalam bahasa tulis bahasa tulis itu tidak boleh disingkat dalam situasi formal misalnya yang menjadi GG dengan menjadi BGR nah itu tidak boleh tapi kecuali memang sudah ada ketentuan boleh disingkat misalnya dalam surat surat misalnya sampai dengan itu S titik D nah itu boleh YTH ya YTH itu dalam surat lamaran juga ya atau surat dinas juga kemudian penggunaan ejaan yang baku nah ini harus memakai bahasa baku baik itu bahasa tulis kemudian levelnya juga harus baku jadi formal itu lebih ke pemakaiannya bahasanya harus baku walaupun itu grammaticalnya juga harus baku jadi nanti kita ada bicara tentang sufik dan simulofik nah ini juga semi formal kalau semi formal berarti dibawahnya formal setengah-tengah ya boleh tengah formal setengah non-formal dan non-formal berarti dia tidak resmi nah ini yang boleh kita memakai bahasa dialek tadi bahasa dialek berarti bahasa daerah tadi kemudian bisa digunakan pada saat santai ya nah antara pembeda pembeda ketiga situasi ini ini ada enam poin jadi tergantung dengan masalah apa yang sedang kita bahas kemudian bagaimana hubungan antara pembicara dan pendengar tentu kalau misalnya dalam rapat ya antara direktur atasan dengan bawahannya bagaimana caranya membawakan atau berbicara kemudian bagaimana medium bahasanya yang digunakan lisan atau tulis itu biasanya coba kita lihat ke formal tadi bagaimana kalau penggunaan dalam bahasa formal itu bagaimana kalau non-formal biasanya dia lebih santai kemudian juga akrab dan area atau lingkungan pembicaraan terjadi misalnya dalam situasi resmi dalam forum resmi bagaimana seorang di rumah kemudian juga dalam situasi perkuliahan bagaimana caranya berbicara kemudian juga situasi ketika pembicaraan berlangsung ini lebih ke konteksnya karena di sini ragam bahasanya dilihat dari segi situasi pemakaian nah ini antara pembeda dari ketiga situasi tersebut kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana pembeda dari ketiga situasi tentu kita sudah tahu oh ini masuk ke dalam formal semi formal dan non formal nah ini tadi yang afiksasi tadi poin ragam bahasa formal poin nomor empat penggunaan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten ini yang mana yang dapat kita gunakan kalau penggunaan kata sapaan dan kata ganti di sini kalau saya anda itu masuk ke dalam formal kemudian gue atau ogut lu situ ente itu masuk ke dalam non formal nah ini imbuhan atau afiksasi tadi jadi afiksasi itu prefix suffix simul fix confix dan sebenarnya ada satu lagi namanya infix kalau infix itu dia sisipan tapi kalau ke dalam bahasa ini dari segi situasi pemakaiannya ini lebih cenderung keempat ini ada prefix suffix simul fix dan confix kalau prefix disitu yang kalau prefix ini kan sama juga dengan awalan ada me ada di kalau ini prefixnya kata dasarnya itu kan yang contoh yang pertama kita lihat ada menyapa itu prefix me yang ditambah dengan kata sapa menjadi menyapa jadi huruf s itu kan dia melebur apabila bertemu dengan prefix me menjadi menyapa new jadinya nah itu menyapa tadi dia masuk ke dalam formal kemudian kalau apaan mengopin jadi ngopin nah itu masuk ke dalam non formal kemudian suffix suffix tadi adalah laporan akhiran maaf kalau suffix itu sama juga dengan akhiran adaan ada i ada isasi ada kan pokoknya segala imbuhan yang akhir berarti dia namanya suffix kalau laporan itu berasal dari kata lapor ditambah dengan suffix an atau akhiran an kalau marahi berarti marah ditambah i nah tapi kalau di dalam non formalnya gimana bentuknya laporan menjadi laporin marahi menjadi marahin nah kalau dia seperti ini bentuknya biasanya kalau dalam pemakainya itu lebih kelisan kalau yang non formal tapi kalau yang formal itu bisa tulis dan juga bisa kelisan kemudian small fix apa bedanya dengan confix apa bedanya padahal dia sama-sama ada awalan ada akhiran nah jadi kalau small fix itu adalah affix nya tidak berbentuk tuku kata ya jadi gini dia menemukan menyerahkan kemudian kalau confix itu lebih ke ke dan pe ke an dan pe an kalau yang small fix itu lebih ke me jadi nemuin atau nyerahin kalau confix kesalahan berarti jadi nyalahin pembetulan jadi betulin ini paham tentang pembagian affix sasi ada prefix confix simul fix dan confix ada yang bertanya paham paham semua nih jadi nanti kalau misalnya ada tugas seperti ini udah gak apa lagi ya gak ragu lagi karena udah tahu kalau prefix berarti awalan ada me ada di kalau sufix berarti akhiran ada an ada kan ada i ada isasi nah itu bisa nanti bapak dan ibu cari banyak ya sumber-sumbernya ada di buku juga bu maaf mau tanya kalau ada berarti ada penambahan me ya itu yang prefix ada me ya ya ada me itu arti menyapa sama apaan artinya bisa jadi beda apa sama arti karta arti katanya menyapa menyapa sama apaan 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 kata tanya menyapa itu kan menyapa bukannya akhirnya jadi beda ya dia gini ya dia tergantung situasi apa namanya situasi konteksnya ya kalau misalnya menyapa ini kan dia juga dari kata siapa menyapa dia gini kalau misalnya kan kalau bentuk kata gak baku kan dia menyapa kalau misalnya kita bicara nih dari misalnya yang akrab apaan misalnya kan kayak gitu kan kita ngomong bicaranya dengan lawan kita lawan bicara kita atau petuturnya pasti dia seperti itu kalau misalnya dia menyapa paham gak kan dia menyapa nih kata sapa ya kan tapi kalau bagaimana kita menyapa atau kalau bagaimana kita menanyakan lansi misalnya kayak gitu kan mungkin yang dimaksud itu mengapa kali bukan menyapa atau bagaimana bukan yang menyapa itu sapa yang mendapatkan me kalau apaan itu apa yang dapat an tunggu tunggu dia sapa ya mungkin itu maksudnya sapa an bu bukan apaan ini ya ngopi laporan laporin oke berarti ini tunggu tadi sapaan ya sebenarnya sapaan menyapa apaan enggak kalau apaan mengapa dia gini kalau mengop kalau menyapa dia sebenarnya kalau menyapa itu kan dia dari kata sapa kalau misalnya menjadi sapaan itu sudah pasti masuknya ke sufiks nanti paham enggak kalau dia sapa sapa kan kata dasarnya sapa ya kata dasarnya itu sapa jadi kan kalau misalnya prefiks me itu kalau bertemu dengan huruf s itu dia melebur menjadi ny menjadi menyapa kemudian kalau mengopi itu kan antara kata kopi dengan me huruf k bertemu me dengan huruf k menjadi kalau k itu kalau bertemu dengan me dia melebur menjadi ng 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 nah menjadi mengopi jadi menyapa dan mengopi itu kalau dia ber menjadi apa namanya dia tidak formal atau non formal dan me yang awalnya tadi dia menjadi hilang sama dengan ngopi ini mengopi kan ngopi jadinya kalau menyapa ini menjadi apaan sama juga dengan yang simulfix nah kan dia kalau simulfix ini kan ada awalan dan akhiran kalau dia prefix hanya ada awalan aja kalau yang dia simulfix ini me tadi kan dia apa ya hilang ya menjadi nemu nemu ini yang yang diganti jadi in jadi nemuin kalau menyerahkan jadi nyerahin atau bisa saja di prefix ini kalau enggak apaan kita kita bikin kenyapa jadinya kita ubah menjadi nyapa itu juga bisa jadi bukan sapaan kalau dia sapaan itu masuk ke dalam sufix dari sapa ditambahan menjadi sapaan paham jadi ini kalau misalnya ragu ini kita ubah aja menjadi nyapa soalnya kalau apaan kayak beda artinya dari menyapa menjadi apaan menyapa menjadi apaan kalau apaan kan berarti kata dasarnya apa apa itu nanti bertanya menyapa kan berarti artinya menyapa ya hai kalau apa kan berarti bertanya mungkin itu dong sih yang saya bingung tadi kenapa jadi apaan jadi ini yang lebih apanya ya yang lebih mudah dimengerti aja kita menyapa menjadi ngepa aja karena nanti juga bisa juga ya apaan itu masuk ke dalam sufix tapi kalau apa kalau sufix itu kan berupa kalimat bukan kalimat tanya tapi dia berasal dari kalimat verba dan nomina ya kalau apa itu kan verba mengopi kan berasal dari kata kopi kalau kopi itu kan nomina kalau dia ngopi berubah menjadi verba kata kerja ya jadi kalau apaan itu gak termasuk ke dalam afiksasi tadi ya jadi kan fungsi dari afiksasi ini mengubah verba menjadi nomina nomina menjadi verba atau tetap nomina verba tetap menjadi verba itu ya yang penting kita ini paham ya antara imbuhan prefix sufix simulfix dan konfix ini kalau simulfix berarti awalnya me kalau konfix awalnya pe dan ke pe an dan ke an ya ya bu oke nah ini penggunaan unsur fatik ini lebih ke non formal ya fatik sih deng dong kok lo yakali gitu ya nah ini lebih ke apa namanya pengungkap pengungkapannya cara pengungkap pengungkapannya gimana nah ini penghilangan unsur atau fungsi kalimat oke itu unsur ya bukan unsur penghilangan unsur atau fungsi kalimat ada subjek ada predikat ada objek ada pelengkap dan ada keterangan kalau dia pola kalimat itu kan bisa SP bisa SPO bisa SPOK bisa SPOPLK dan bisa SPPOL bisa juga ya atau bisa juga PS nah disini ragam bahasanya bisa dihilangkan ini biasanya penghilangan subjek predikat objek dan penghilangan pelengkap ini pada saat kita menentukan apakah ini bahasanya bahasa alisan atau bahasa tulis kalau kita lihat ke dalam penghilangan subjek ada kepada hadirin harap berdiri kan penghilangan subjek ya kalau kepada hadirin harap berdiri itu hanya ada keterangan dan verba ya kepada hadirin keterangan itu keterangan tujuan ada kepada hadirin kemudian harap berdiri itu predikat kemudian penghilangan predikat berarti laporan itu untuk pimpinan laporan itu kan subjek untuk pimpinan itu keterangan juga berarti tidak ada predikat di situ yang kita tahu itu biasanya predikat itu bahasa kata kerja ya verba tapi sebenarnya predikat itu banyak sekali di sini penghilangan predikat laporan itu untuk pimpinan misalnya kalau dia predikatnya bisa saja laporan itu disimpan untuk pimpinan misalnya seperti itu atau laporan itu ditujukan untuk pimpinan nah kan ada kata ditujukan atau disimpan misalnya tapi kata kerja ditujukan dan disimpan tadi dihilangkan predikat tadi dihilangkan menjadi laporan itu untuk pimpinan gitu paham sampai sini ini sudah lebih jauh kita mengenali tentang ragam bahasa dari segi situasi pemakaian ini gunanya untuk bagaimana cara kita nanti menulis cari tulis kalau misalnya dia dalam ragam formal mana yang bisa dihilangkan mana yang tidak kalau dalam kalimat efektif itu biasanya harus bahasanya harus hemat jadi laporan itu untuk pimpinan sudah pasti ditujukan untuk pimpinan masuk sudah pasti ke dalam maju sudah pasti ke depan tapi kita tidak boleh memakai kedua-duanya harus satu-satu nah sama juga dengan ini penghilangan predikat laporan itu untuk pimpinan sama saja atau sama artinya dengan laporan itu ditujukan untuk pimpinan jadi kata ditujukan tadi dihilangkan kemudian ada penghilangan objek kalau objek berarti pelakunya sama RCTI melaporkan dari medan RCTI itu subjek melaporkan tadi kan predikat kemudian dari medan berat keterangan tempat atau keterangan nah mana objeknya disitu tidak ada sebenarnya bisa saja RCTI melaporkan berita dari medan atau RCTI melaporkan kejadian dari medan tapi dihilangkan kejadian tadi karena sudah pasti kalau dia melaporkan sudah pasti berita yang dilaporkannya CTI melaporkan dari medan berarti penghilangan kalimat yang membazir disitu kata yang membazir kemudian penghilangan pelengkap mereka berdiskusi di lantai dua mereka berdiskusi kalau dia bagaimana pembedanya antara pelengkap dengan objek kalau dia prefixnya me dia bisa kata selanjutnya berarti dia objek kalau bisa diubah menjadi pasif kalimat pasif di me menjadi di berarti dia objek misalnya RCTI melaporkan berita nah RCTI melaporkan berita misalnya berita tadi kan objek bagaimana kita membuktikannya me tadi melaporkan ini diubah menjadi di berita dilaporkan RCTI berita tadi berubah menjadi subjek melaporkan menjadi dilaporkan RCTI menjadi objek jadi polanya sama walaupun kalimannya berbeda RCTI menjadi objek berita menjadi subjek tapi dia melaporkan dan dilaporkan itu pasif dan aktif nya saja yang berbeda kalimannya saja tapi kalau pelengkap itu apa namanya imbuhannya itu imbuhan ber mereka berdiskusi di lantai dua sama juga misalnya mereka berjalan kaki kenapa kaki bukan objek ada yang tahu kenapa kaki bukan objek mereka berjalan kaki jadi pelengkap mungkin ya bu iya dia menjadi pelengkap jadi berjalan kenapa kaki tadi menjadi pelengkap bukan objek seperti yang ibu terangkan tadi karena karena imbuhan ber tadi bukan imbuhan tau karena bukan imbuhan me kalau untuk objek imbuhannya imbuhan me bisa berubah menjadi di kalau untuk pelengkap imbuhannya ber jadi kan gak bisa kaki dijalankan kaki di jalan mereka kan gak bisa kaki dijalani mereka dijalankan kaki kaki dijalankan mereka gak bisa kan jadi gitu kalau pelengkap mudahnya kita bedakan gimana kita memastikan kalimat bagaimana kita mengaktifkan kalimat kalau RCTI melaporkan berita dari medan itu aktif kalau berita dilaporkan RCTI dari medan itu pasif kalau mereka berdiskusi di lantai dia aktif tapi dia tidak bisa pasif makanya menghilangkan pelengkap mereka berdiskusi di lantai bisa saja katanya mereka berdiskusi mereka berdiskusi materi bahasa Indonesia di lantai dua misalnya seperti itu tapi materi bahasa Indonesia tadi dihilangkan menjadi mereka berdiskusi di lantai dua paham ada yang bertanya ada yang bertanya sampai disini kita lanjut lanjut nah ini berdasarkan medium ya ini bentuknya ada bahasa tulis dan bahasa lisan kalau dia lisan tentu kita harus butuh pendengar petutur atau lawan tutur kemudian unsur gramatikalnya itu tidak harus lengkap unsur gramatikal tadi yang ini ya prefix sufix simulfic dan convix tadi imbuhannya kemudian kalau di lisan tentu dia terikat ruang dan waktu kan kapan kita berbicaranya kemudian dimana kita berbicaranya tentu harus disesuaikan kalau misalnya kita berada di forum resmi tentu kita bagaimana cara kita bertutur apakah memakai formal atau tidak formal ya kemudian dia juga dipengaruhi oleh putuangsi putuangsi itu sama juga dengan tanda baca kemudian ada jeda ada ritme suara atau irama jadi kalau lisan itu misalnya kata seru tanda seru misalnya menyuruh memakai tanda seru misalnya seperti itu tapi putuangsi disini lebih kepenekanannya nah itu makanya disebutkan ada jeda dan ritme suara sama juga dengan contohnya itu ada kucing makan tikus mati kucing makan tikus mati ada dua kan maknanya disitu bisa saja kucing sedang makan kemudian ada tikus mati atau bisa saja kucing makan tikus lalu kucing itu mati nah jadi ada dua pembeda disini makanya kalau dilisan itu harus dipengaruhi putuangsi bagaimana kita tekanan-tekanan kita dalam berbicara itulah yang akan nanti dipahami oleh lawan tutur kita atau pendengar kita jadi kita tidak boleh salah salah-salah penekanan karena nanti bisa terjadi kesalahpahaman nah ini yang tulis sebelahnya lagi kalau lisan itu perlu kehadiran lawan tutur karena kalau misalnya tidak perlu tidak ada lawan tutur tentu kita ngebrol-ngebrol sendiri nah kemudian kalau tulis kita tidak perlu ada kehadiran lawan tutur kita mau nulis saja boleh kemudian unsur gramatika lengkap nah ini tadi kalau misalnya yang apa namanya unsur gramatikalnya itu harus lengkap kenapa karena gramatikal itu yang sufik afiksasi tadi bisa menjadi tujuan apa membedakan mana yang verbal dan nominal atau mengubah antara verbal dan nominal tadi kalau misalnya sapu itu kan nominal ya benda menjadi menyapu diberikan gramatikalnya atau afiksnya menjadi menyapu maka sudah berubah menjadi kata kerja jadi dalam tulis bahasa tulis itu tidak boleh ketinggalan unsur gramatikalnya kalau memang dia memakai unsur gramatikal imbuhan afiksasi tadi antara prefix suffix simul fix dan confix tadi kemudian dia juga harus dipengaruhi oleh tanda baca kalau misalnya di lisan itu boleh saja kita menekankan suara kalau misalnya kita sedang menyuruh tentu nada kita naik kalau kita memberikan berita atau laporan bisa saja hanya datar kalau kita bertanya lebih bergelombang tapi kalau tulis harus kita pakai kenapa karena kalau misalnya tidak ada tanda bacanya tentu kita tidak tahu ini apakah orang ini menyuruh atau hanya memberi saran atau memberitakan atau bagaimana atau bertanya jadi harus dalam bahasa tulis nanti kalau di dalam pembuatan proposal harus tepat-tepat dalam menggunakan tanda baca oke nah ini ada ada lisan dan ada tulis ini ada kalau di dalam lisan itu kan ada yang tidak pakai apa ya tanda titik sebenarnya tidak perlu dipengaruhi karena dia lisan tergantung bagaimana cara kita mengucapkannya atau cara kita bertutur menggunakan ritmenya bagaimana kami sedang baca surat kabar jika mau nulis puisi tapi kau tak boleh nolak lamaran itu nah itu sebenarnya bukan titik ya kemudian mereka tinggal di menteng nah itu kan nadanya cuma datar jalan layang itu untuk mengatasi kemasyaratan lalu lintas itu sebenarnya memang titik tapi kalau misalnya kita bertanya bagaimana menurutmu pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu atau bagaimana menurutmu pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu apa kita ada tugas nah berarti disitu kan tahu ya cara kita lawan tutur kita itu tahu bahwa kita sedang menanyakan perkuliahan minggu lalu misalnya kemudian kalau ditulis itu harus memakai apa ya Rani sedang membaca surat kabar jika mau menulis puisi namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu nah ini mereka bertempat tinggal di menteng jalan layang itu dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas kalau dia titik disini berarti tidak ada apa ya dia hanya memberitahukan tapi kalau misalnya ada tanda seru dikata namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu berarti disini kalau dia tanda titik berarti hanya pemberitahuan tidak perlu adanya respon tapi kalau misalnya ada tanda seru disitu dia butuh respon atau aksi misalnya engkau tidak boleh menolak lamaran itu berarti memang dia tidak boleh menolak tapi kalau engkau tidak boleh menolak lamaran itu dia hanya sekedar saran misalnya itu gunanya bahasa tulis ini kalau misalnya namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu sama juga nanti kalau misalnya kita bikin atau menulis sebuah karya tulis itu di kalimat saran kita menyarankan sesuatu atau seseorang atau pembaca untuk melakukan apa yang kita katakan tentu kita tidak perlu pakai tanda seru karena kita hanya menyarankan boleh dipakai atau boleh dikerjakan oleh orang tersebut atau tidak nah itu memakai tanda titik nah itu gunanya oke ini ada berdasarkan topik pembicaraan ya ada sosial ada fungsional ada jurnalistik sastra politik dan hukum nah ini apa bedanya antara jurnalistik dan sastra ternyata ada bedanya juga kemudian ada sosial dan fungsional kalau sosial tadi kan kalau sosial berarti antar kelompok masyarakat ini sesuai juga dengan kesepakatan dimana lingkungan sosial tersebut berada apakah lingkungan sosialnya seratanya tinggi atau menengah atau bawah gimana bentuk lingkungan sosialnya itu kemudian kalau dia fungsional berarti tergantung dengan profesi lembaga lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya nah ini bedanya kalau jurnalistik dan sastra ini sama juga dengan kalau dalam bahasa Indonesia jelas ya kalau jurnalistik itu untuk para wartawan biasanya bagaimana bahasa wartawan tadi tentu kalau misalnya bahasa berita di surat kabar dengan bahasa di televisi atau tulisan itu pasti sedikit banyaknya pasti berbeda kalau dia berita bagaimana karakter dari tulisan berita teks berita tapi kalau misalnya dia di televisi itu lebih ke retorikanya atau bagaimana seni dia dalam berbicaranya apakah dia menarik atau tidak kemudian kalau dia dalam sastra sudah pasti kalau sastra itu dia bersifat rekaan kalau dia rekaan sudah pasti harus kreatif dan inovatif seorang itu harus menggunakan konotatif atau denotatif atau leksikal atau gramatikal itu bebas di dalam sastra gunanya apa gunanya untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran yang direka tadi dalam sebuah tulisan misalnya atau misalnya dalam sebuah drama atau juga di dalam sebuah puisi itu gunanya kalau ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan sastra kalau seorang pembaca puisi tentu berbeda dengan orang yang drama teater beda lagi dengan monolog misalnya kemudian kalau dalam politik dan hukum nah ini lebih ke resmi bagaimana menata dan mengatur kehidupan masyarakat penggunaan kalimannya panjang dengan pola kalimat luas tentu kita kalau dalam bahasa politik dan hukum itu memang sedikit banyaknya kita harus berpikir ini maknanya apa dia begini harusnya jadi lebih ketegas kalau di dalam politik dan hukum ini terakhir jadi bagaimana cara bahasa yang baik dan benar itu kan orang banyak mengatakan ya pakailah bahasa yang baik dan benar tapi bahasa yang baik dan benar itu apakah harus sesuai dengan kaidah kebahasaan belum tentu ya karena disini kalau dalam pandangan sosio linguistik orang yang pandai berbahasa itu orang yang dapat menggunakan variasi atau berbagai macam bahasa tapi harus sesuai dengan konteksnya sesuai dengan tempatnya makanya ada pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dimana kita berada walaupun negeri kita daerah kita berasal dari mana tapi kalau misalnya kita pergi merantau atau berada di suatu tempat yang dialeknya apakah dialeknya tinggi apakah dialeknya rendah atau dialeknya menengah kita harus mencocokkan bagaimana cara kita berbicara oke tinggal 10 menit apa ada pertanyaan atau yang bisa juga menjawab juga boleh atau yang bisa menambahkan dipersilakan halo iya bu iya bu iya bu gimana ada pertanyaan sesuai dengan ragam bahasa jadi besok kita udah masuk ke diskusi ya jadi yang pertama itu kelompok jadi kelompok harus ada ini ya ada PowerPoint juga dan ada juga laporannya laporan kelompok materinya nyeri sendiri iya materinya sendiri tapi nanti ibu apakan ya ibu kirim di telegram tentang materi kita selanjutnya ini sudah masuk ke telegram semua sudah saya sudah saya sudah saya sudah saya sudah bu sudah sudah bu masih 22 berarti hanya 21 orang yang belum itu laporannya ke adminnya Salsa ya sama ownernya Rifki Algi Fauzan lapor nanti ke Salsa dan Algi supaya dimasukkan sebarin sudah di share share di zoom aja di zoom sudah sudah saya share bu sudah di share di grup iya mungkin ada yang belum tahu oh iya ini saya share di zoom iya sudah sudah bu nah itu sudah ya di share oleh Rifki makasih ya oke kembali lagi ke materi apakah ada pertanyaan apakah ada pertanyaan kita kelas kita 8 menit lagi ada waktu tentang ragam bahasa tadi jadi ingat-ingat tentang dialek ideolek fungsi olek dan fungsi olek ada atau ibu yang bertanya atau saya yang bertanya oke saya aja yang bertanya ya yang faktor penyebab dari ragam bahasa itu apa apa faktor penyebab dari ragam bahasa terbentuknya atau terjadinya sebuah ragam bahasa menurut siapa menurut suito menurut suito ada dua faktor linguistik atau bahasa itu sendiri sosial dan situasional sosial dan situasional itu nurul ya iya bu kalau situasional itu yang bagaimana situasional 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 di mana di mana di mana menggunakan bahasa apa abdalloh dan pak doni yang pertama itu siapa yang berbicara yang kedua di mana kapan mengenai apa dan menggunakan bahasa apa menggunakan bahasa apa itu siapa itu coba abdalloh bu abdalloh juga oke tinggal lima menit lagi apa yang dimaksud dengan leksikal dan gramatikal ada yang tahu nanti sebutkan namanya dulu ya kalau dalam bahasa alisan tadi bahasa tulis kalau dalam bahasa alisan kita butuh leksikal makna leksikal kemudian kalau dalam bahasa tulis perlu kita cantumkan gramatikalnya tapi kalau dalam bahasa alisan boleh iya boleh tidak jadi leksikal dan gramatikal itu apa atau saya tunjuk orangnya tiga menit lagi ya iya leksikal dan gramatikal tadi oke siapa itu Tasya Putri ya nah itu yang berdiri sendiri itu jadi kayak contoh rumah makan terus gramatikal itu yang ada peribuannya contoh berumah banyak rumah apa yang terakhir rumah terus apa ya ya pokoknya ada imbuannya gitu loh oh iya jadi gramatikal itu dia memiliki imbuhan ya imbuhan tadi yang bagaimana ada yang tahu apa saja imbuhan macam-macam imbuhan tadi tadi ada empat ya sebenarnya ada lima tapi yang kita pelajari hari ini ada empat ada prefix sufix simulfix confix oke nurul ya ada prefix ada sufix ada simulfix dan ada confix oke kalau dalam dialek dialek itu terbagi ada berapa ada ada tiga nuru lagi ya yang lain yang lain dialek usia dialek geografis dialek sosial dan usia dialek sosial usia dan geo grafik siap tuh pak doni sama pegar ya siapa tadi pak doni sama siapa abdallah bu abdallah ya bu oke sama pak doni iya sama pak doni oke jadi hanya empat orang ya empat orang nurul tasya abdallah dan doni wahyudi pak doni jadi hanya empat orang oke sekian pembelajaran kita hari ini perkuliahan kita jadi jangan lupa nanti ibu kirimkan materinya bikin powerpoint dan bentuk laporannya itu terserah saja ya laporannya yang seperti apa karena kita masih belajar bagaimana penggunaan ejaan yang benar tapi yang yang pasti harus rapi kemudian kalau kita yang besok kan itu tentang ejaan ya jadi harus pahami betul bagaimana penggunaan EID juga jadi nanti coba dibagi aja per kelompok itu materinya apa aja kan gak perlu harus bertemu dulu tapi bagi-bagi aja ini materinya tentang apa yang A yang B yang C nanti bagi-bagi aja topik-topiknya nah itu nanti baru disatukan oke sekian perkuliahan kita hari ini semangat ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi bekerja dilanjutkan kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ya sama-sama Sampai jumpa